Kemudian kita masuk ke soal nomor 49, disini itu 49, bagian yang digunakan untuk mendefinisikan variable, berarti kan kita perlu declare ya, berarti kita perlu nomor 3, dan untuk memberikan nilai pada variable, untuk memberikan nilai pada variable, kita memerlukan assignment atau sama dengan, jadi kita memerlukan assignment. Jadi disini kita memerlukan nomor 3 dan 4, maka disini bagian yang digunakan disini adalah elemen bernomor 3 dan 4, jadi kalau misalkan ya kita membuat variable, ini variable A itu sama dengan 10, jadi kita memasukkan angka 10 ini ke dalam variable A, jadi angka 10 ini disimpan dalam variable A menggunakan simbol assignment atau sama dengan, kayak gitu. Sekarang kita masuk ke soal nomor 50, kita baca dulu berdasarkan gambar tersebut, kapankah seorang siswa mendapatkan nilai A. Oke, coba kita perbesar ya, kalau buram silahkan atur dengan 720 kualitas dari videonya. Oke, nah disini, disini kita lihat ya, bahwa kalau kita ingin mendapatkan jika nilainya itu lebih besar dari 80, maka dia akan mendapatkan nilai A. Jika nilainya itu lebih besar dari 70, itu dia akan mendapatkan nilai B. Kemudian jika dia mendapatkan nilainya itu lebih besar atau sama dengan 60, ini sama dengan ya, maaf kalau saya tadi tidak baca sebelumnya. Jadi jika nilainya itu lebih besar atau sama dengan 60, dia akan mendapatkan nilai C. Nah terus kalau dia nilainya itu lebih besar atau sama dengan 40, dia akan mendapatkan nilai D. Jadi kalau lebih besar atau sama dengan 40, dia itu dapat D Berarti kan kalau kurang dari 40, atau 39 lah, 39 ke bawah gitu ya Berarti dia akan mendapatkan nilai E Maka dia akan mendapatkan nilai E ketika dia nilainya kurang dari 40 Jadi jawabannya adalah nilai kurang dari 40, dia akan mendapatkan nilai E Kayak gitu Sekarang, ini kan soal 50 ya, soal nomor 50 Nah terus setelah saya cek lagi, kayaknya masih ada deh ini 51 ternyata soalnya 51, elemen yang digunakan untuk memberikan nilai pada variable adalah assignment Jadi jawabannya adalah assignment Jadi kayak tadi ya, jadi misalkan punya variable B Disini sama dengan 30 gitu Nah ketika kita ingin memasukkan 30 ini ke dalam variable B Jadi nilai 30 ini ingin kita simpan ke dalam variable B Kita harus menggunakan simbol assignment atau sama dengan Kayak gitu Nah ini udah selesai ya Jadi mungkin itu aja ya pembahasan mengenai soal UTSPK S2 Jadi kalau misalkan teman-teman masih bingung ataupun punya pertanyaan Atau juga punya diskusi Silahkan tulis aja di kolom komentar ya Jadi jangan terpaku dengan jawaban yang saya berikan ya Kalau misalkan teman-teman punya pendapat lain atau jawaban lain Dan itu ada sumber yang jelas atau referensi yang jelas Silahkan teman-teman ikuti ya Jangan terlalu terpaku dengan jawaban yang saya berikan Karena itu hanya menurut pendapat saya Oke kalau saya ada kesalahan dalam penyampaian Ataupun kata-kata yang salah Saya mohon maaf ya Saya juga sedangkan proses belajar Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh